halo halo guys hari ini saya berada di daerah tembok lor Tegal ya nih saya berada di konveksinya mom heri hari ini saya mau ganti pan belah atau linden jadi lindennya mesin lubang kancingnya masih itu ngelupas ya di dari belakang udah gitu juga suara ke bunyi stopan ketika berhitung suaranya kenceng ya doar gitu oke sekarang kita cek bagian belakangnya kita biasa tuh untuk kalian harus tonton video ini sampai akhir ya jangan lupa jangan di skip jalan dewek Nah kita cek dulu ini ini dengan yang lupas ya tuh lihat kencangnya juga posisi si stopannya enggak pas ya dilihat dari posisi lindennya ngomong gode itu nunggu mah jadi pampel atau lindennya tuh yang lupa sih yang enggak berada di jalur roda pascais yang belakang ya tunggu lupas ya nanti kita ganti pakai yang baru lindennya tuh kalau misalkan ini adalah posisi stop kem ya dan ini pampelnya enggak 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 kesana ya kurang kesana nah kurang kedorong saya juga ngelupas sekarang kita mau copot dan juga dicopot sih ya skrupnya kita nah ini adalah pampel yang kita siapin saya beli di Tokopedia ya harganya 35 itu cepet kita kendorin secukupnya aja ya jangan dilepas cukup dikendorin aja bagian sininya nih kemudian kita tarik tuas ini ya Nah biar kendor lalu kita tarik si pampelnya keluar nah seperti ini kita cek juga bagian bawahnya ya jadi bawahnya tuh dikendorin skrupnya Hai sekrupnya dikendorin kalau ini dicopot aja ya skrupnya ya dicopot biar gamau jangan lupa naruh skrupnya juga di tempat yang aman ya di tempat jangan sembarangan oke sekarang kita tarik si pampelnya pampelnya nah ini kita mau tungkingin ya jangan lupa diganjel bagian sininya nih pakai balok atau kayu atau batak ya nah posisi seperti ini ya jangan terlalu dalam masukin 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 baloknya kemudian kita tarik pampelnya dan lupa sini nah kita ganti yang baru kita ganti yang baru ini pampel kulit ini sebenarnya jalan diganti ya cuman karena ketika posisi topnya kurang pas akhirnya kedorong ke depan terus ke gesrek ya jadi ngelupas ini pampel yang harganya murah ya kalau yang asli ini juga ada tuh yang merek sino harganya di atas ratus ini tinggal masukin aja kesini ya masukin 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 oke sekarang kita berdiriin mesinnya lagi maaf nih kameranya juga saya maksut sendiri ya jadi kurang engine kurang enak kurang enak dilihat insya Allah nanti kami akan perbaiki ya kita masukin ke tuas yang ini nih jadi jangan dicopot ya skrupnya ya dikendorin aja masukin kin kin nah seperti ini gampang lah intinya lah ya terus yang tadi kita lepas kita pasang lagi ya Nah ini dia tadi ini posisinya dibawah ya kameranya kita rakit dulu nah posisinya seperti ini nih ya masukin masukin ini ada kayak seng terus sama tuasnya masukin kayak gini posisinya jadi biar enggak pampel itu enggak lari enggak lari Hai pokoknya kalau kalian copot spare part mesin lubang itu kan dilihat ya posisi awalnya seperti apa kita dilihat dulu dimat amatin nah seperti ini nih nyangkol ya antara seng sama tuas sama besi seperti ini ya Hai jadi pencopotan spare part juga diingat-ingat dulu kalau udah ingat baru dicopot skrupnya seperti itu ya kita kencengin sekenceng-kencengnya ya kalau ini harus kenceng ya full-full kenceng hai hai oke sekarang kita buka lagi cover belakangnya kita cek lagi Hai nah ini kita tuasnya kenceng ini hanya dorong nyampe geriginya nempel ya lihat tanda panas juga dipanbel arahnya kemana kita kencengin ya ini tuas tadi yang kita kendorin diputer-puter diputer diputer-puter diputer-puter seperti ini ini kayaknya kurang bener stopannya ya nanti kita cek lagi bagian belakang oke sekarang kita tes bunyi seperti apa kayak sini belum bener ya belum bener banget Hai tuh lihat kalian bisa lihat ya posisi panbelnya Hai nyampe ngelupas ya ada serbuk-serbuk kayak gini nih sering kalian bisa lihat di sini ini posisi litan panbenya salah ya sebenarnya bukan posisi panbenya nah cuman ini kurang kedorong kesana ya kurang kedorong kedalem kita kendorin lagi tuas panbenya ini nah nah begini kendorin terus mesia kita tungkingin lagi ya tidurin lagi eh jangan tidurin tungkingin ke samping kiri ya jangan lupa diganjel seperti ini set hepp ya tidurin saya percepat aja ya videonya nah seperti ini nih ini ada kayak nah skrup skrup ya ini ya jadi ini untuk membuat suara mesin lubang ketika stop juga agak begitu kencang nah kita puter berlawanan arah jerum jam ya puter secukupnya aja ya kayaknya ini dua kali apa tiga kali nah ini hubungnya sama tadi posisi timing belnya Oke sekarang kita berdirin lagi mesinnya oh ini masih nyangkol nah seperti ini ya kalau mau pasang lagi panbelnya kita kencengin jangan lupa dikencengin nah kalian bisa lihat tadi perbedaan tadi ya kalau tadi itu di tengah-tengah antara roda belakang sama depan kalau ini udah maju ke roda belakang ya jadi berada di garis jadi sikit kita kendorin terus kita dorong nah seperti ini nih dorong jadi dilempeng sama yang bawah ya Nah kalian bisa lihat oke sekarang kita tes mesinnya kayak apa hasilnya hasilnya seperti apa Hai udah tutup jangan lupa ditutup kalian bisa lihat ya posisinya ya nah ini seperti ini nih tadi kan berada di nah ini udah kedalam ya enggak di tengah-tengah garis ini udah berada di tengah udah di dalam ini insya Allah bunyi juga lumayan enggak begitu ngebrak ya doar gitu oke sekarang kita tes mesinnya seperti apa kita tes mesinnya seperti apa nah kamernya kita jauhin aja ya nah nyalain lagi nutupin lagi oke sekarang kita tes mesinnya seperti apa biasa matiin on offnya injek separoh matiin injek separoh klik lumayan hasilnya Hai lumayan hasilnya cepet ya ini cukup soalnya pakai jiru nomor 52 kiri yang nomor yang paling cepet nomor 2 ya oke normal ini kiri yang paling arang yang nomor 2 kita deketin lagi cepet banget gak ada 2 detik ini gak nyampe 2 detik nah ini udah normal atas bawah oke wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh